selamat menikmati kita akan mengetahui bahwa kata itu, dalam bahasa Arab itu kata terbagi menjadi tiga yang pertama, apa tadi? kemarin ya, atau sebelumnya, materi sebelumnya, di video sebelumnya kata itu terbagi tiga, yang pertama kata benda disebut isim yang kedua kata kerja disebut fi'al, yang ketiga adalah huruf nah selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana tanda-tanda kata benda dalam bahasa Arab baik, kita lihat alamatul isim alamatul isim atau tanda-tanda kata benda yang pertama, tanda kata benda itu adalah didahului al nah, ada yang ini al dalam bahasa Arab itu, kalau ada kata yang didahului al contoh misalkan buku buku ya, buku itu bahasa Arabnya al-kitabu al-kitabu perhatikan disini, ada huruf atau didahului dengan huruf ini al didahului al al-kitabu contoh lain, misalkan apa namanya al-kolamu 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 didahului al ini menunjukkan bahwa kata al-kitabu al-kolamu itu menunjukkan kata benda kita gak usah cari yang lain lagi ya tidak usah mikirin huruf tidak usah mikirin lagi kata kerja tapi langsung aja karena ada alnya berarti kata benda atau isim baik yang kedua adalah adanya tanwin atau diakhiri dengan tanwin tanwin itu apa? seberhana tanwin ini nah an-in-un sekali lagi tanwin itu ini double ini harokat yang double an-in-un itu namanya tanwin contoh dari al-kitabu dari al-kitabu ini langsung diturunkan ya jadi kita kita bun diakhiri dengan un ini un kita bun asalnya al-kitabu jadi kita bun selanjutnya asalnya al-kolamu jadi kolamun 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 diakhiri dengan un al-kitabu jadi kita bun al-kolamu jadi kolamun un itu namanya tanwin adanya tanwin ini un apa boleh? in boleh bisa kitabun kitabin kitaban boleh atau kolamun kolamin kolaman boleh kapan itu? nah itu boleh nanti di dalam kedudukan katanya jadi ketika nanti posisi sebagai apa nanti di ilmunahunya ya posisi sebagai apa maka harokatnya harus un posisi sebagai apa harokatnya harus in kedudukannya sebagai apa harokatnya harus an nah itu yang penting disini kita ketahui dulu bahwa kalau ada tanwin un atau in atau an nah seperti ini contoh kitabun itu berarti menunjukkan kata ini kata ini kata ini adalah menunjukkan kata benda baik selanjutnya tiga al-tanwin kemudian adanya huruf jar adanya huruf jar huruf jar itu apa? huruf jar itu kita lihat aja apa itu huruf jar contoh misalkan huruf jar itu diantara huruf jar itu huruf huruf jar itu artinya di dalam tadi ya di dalam contoh misalkan ini alkitab al-kitabu al-kitabu perhatikan alkitabu dari sini ya al-kitabu al-kitabu ketika ada fi kalau alkitabu artinya kitab al-kitabu artinya kitab atau buku ketika ada fi ada tambahan artinya tentunya fi itu artinya di dalam ketika kita mau mengucapkan di dalam kitab berarti bahasa Arabnya apa? fil-kitab gitu ya fil-kitab nah dalam ilmu nahu dalam ilmu nahu harus jelas huruf akhir itu apa? nah huruf akhirnya apa? kan gitu? bacaannya apa? bunyinya apa? maka disini dimasuki huruf fi huruf jar namanya ya huruf jar namanya ya itu apa? asalnya alkitabu jadi fil-kitabi nah disini harokannya langsung ya fil-kitabi berarti huruf jar itu huruf yang mengakibatkan harokat huruf akhir kata setelahnya ya harokatnya kasroh atau ya kasroh ya kasroh nah disini tidak membahas itu sekali lagi tidak membahas huruf jarnya cukup diketahui ini tandanya saja ketika ada huruf jar ini ada fi, ila, min, ala, dan yang lainnya ala di atas, fi, di dalam, min, dari, ila, ke, dan yang lainnya nah ketika ada huruf-huruf itu itu menunjukkan kata setelah itu kata benda bisa dipahami ya kata benda contoh al-kolamu al-kolamu ketika ada fi asalnya kolamu jadi fil-kolami seperti itu atau kitabun coba kitabun ketika asal kitabun sebuah buku ketika ada fi fi-kita-din nah baru ini fi-kita-din seperti itu atau kolamun ketika ada fi-fi kolamin baik ada matul ism tanda-tanda kata benda sekali lagi yang pertama ada ar yang kedua ada tanwir yang ketika ada huruf jar huruf jar diantangnya huruf ini fi selanjutnya terakhir ya sementara untuk materi dasar itu terakhir ada empat tanda saja yang terakhir adalah adanya ta marbuto ta marbuto apa itu ta marbuto marbut itu terikat ya bulat gitu ya terikat jadi diikat artinya apa ta yang bulat ini yang bulat ini yang saya diikat gitu ya ta huruf ta yang biasanya kan ada yang terbuka ya ada ta gini kan nah ini lawannya yang marbuto ta marbuto contoh madrosatun nah disini sekalipun tidak ini tidak ada arukan akhirnya ya disini kita temukan ada huruf ta marbuto madrosatun atau madrosatin madrosatan terserah yang pasti disini ada huruf ta marbuto nya atau misalkan misforotun mis-to-rotun nah ada ta marbuto nya mis-to-rotun ada ta marbuto nya disini ini menunjukkan ini kata benda ya jadi kalau kita misalkan menemukan sebuah kata yang mana kata itu tidak ada harukan nya ini yang huruf kata apa ini kata benda atau kata kerja atau huruf kan gitu maka kita lihat kalau ada ta marbuto nya dipastikan itu kata benda atau isim baik sahabat al kolam sekalian kesimpulannya di pembelajaran kali ini yaitu terkait dengan alamatul isim atau tanda-tanda kata benda tanda-tanda kata benda terbagi menjadi empat sekali lagi catatannya terbagi menjadi empat yang pertama adalah al ya di dahului al yang kedua di akhiri tanwin ya di akhiri tanwin yang ketiga di awali atau di dahului dengan huruf jar yang keempat di akhiri ta marbuto ya di akhiri ta marbuto baik disini ada sedikit catatan terkait dengan al dan tanwin perhatikan al dan tanwin ini nah ketika ada al disini ya disini ya ketika ada al disini tidak muncul tanwin ketika ada tanwin disini tidak muncul al kenapa demikian kita buktikan pak al kita bun disini kita bun al kolam disini al kolam artinya apa antara tanwin dan al tidak boleh berbarengan tidak boleh dalam satu kata itu ada al dan tanwin haram ya tidak boleh jadi selalu selalu tidak ketemu dia antara tanwin dan al alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim demikian yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini semoga Allah mudahkan semoga Allah bermanfaat apa namanya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat semoga Allah berkahi semoga kita mendapatkan ridonya amin ya Allah ya rabbal amin demikian yang dapat kita sampaikan dapat kita pelajari Alhamdulillah subhanallahumma